Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya memasak sawi ya teman Atau coy sim Dan ini sudah saya cuci Tinggal saya potong-potong ya teman-teman Kemudian ini ada Daging sapi ya Ini yang sudah saya bumbi Menggunakan lada hitam Ada kecap asin Sama gula Sama minyak wijen ya teman-teman Terus sedikit Tapi itu kaldu bubuk Dan kemudian ada jahe Sama bawang putih ya Yang saya gebrek sama cincang Nah ini dan coy sim Atau sawi hijaunya Sudah saya potong kayak gini ya Tinggal menumisnya saja Kemudian panaskan minyak Dan Goreng daging sapinya terlebih dahulu ya teman-teman Ini digoreng cukup sebentar saja Karena nanti mau ditumis sama Joy simnya Cukup dibolak-balik ini aja ya teman-teman Setengah mateng Kalau masih Yang masih ada merah-merahnya gitu ya Dan setelah dikira mateng Bisa disisikan dulu ya teman-teman Kemudian panaskan minyak dan tumis Jahe sama bawang putih Tumis sampai harum kecoklatan ya teman-teman Kemudian bisa dimasukkan Sawi hijaunya Dan ditumis lagi Diaduk-aduk Biarkan tercampur dengan bahan lainnya ya teman-teman Lalu saya menambahkan garam secukupnya Terus ada gula secukupnya Kemudian saya menggunakan saus tiram ya teman-teman Dan kalau boleh kalau suka bisa dikasih kaldu bubuk ya Kemudian ditumis lagi Dicampur Biarkan tercampur dengan bumbu-bumbu lainnya ya teman-teman Dan kemudian jangan lupa dikasih air sedikit ya Biarkan mateng Ditumis lagi Dan ini bisa ditutup ya Ditumis setengah mateng Atau sampai Biarkan meresap bumbunya Dan ini sudah saya tumis Ini sudah mateng ya teman-teman Dan saya tambahkan daging sapinya Terus ditumis lagi Biarkan tercampur Dan jangan lupa dicicipin rasanya Dan ini sudah bisa dimatikan kumpurnya ya teman-teman Dan siap untuk disajikan Dan ini hasilnya Sawi hijau tumis daging sapi Rasanya enak banget Nikmat banget Dan semoga video kali ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya